Owner sudah bisa mengamati dari CCTV-nya, dari aplikasi digitalnya, bahkan dari organisasi supervisor, operator yang ada di laundry. Sehingga bisa membuat usahanya berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan dari awal. Itu yang menanamkan adalah owner di 6 bulan pertama. Saya Sandiaga Salamunono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry, menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity dengan keadilan Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha Laundry. Yuk sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sorotan atau menjadi hal dasar dalam kita mengelola bisnis Laundry. Sebuah Laundry yang berjalan itu mestilah kuat dalam hal manajemen, dalam hal standar operasi prosedur, dalam hal monitoring pengawasan bisnis Laundry itu sendiri. Di sini, owner wajib menjadi pilot. Yaitu apa? Orang yang bisa memonitoring bisnis Laundry-nya walaupun owner tidak tiap hari nongkrong di bisnis Laundry-nya. Di sini, owner sudah bisa mengamati dari CCTV-nya, dari aplikasi digitalnya, bahkan dari organisasi supervisor, operator yang ada di Laundry. Owner bisa kapan saja mengecek, bisa kapan saja melakukan random sampling, baju-baju yang ada di rak itu. Sesuai nggak dengan aplikasinya? Sesuai nggak dengan notanya? Nah, ini penting. Menjaga apa? Agar karyawan tidak menawar-nawar SOP, menawar-nawar aturan-aturan yang kita buat. Makanya, di sini sangat penting sekali. Jadi, kalau kita sudah punya banyak cabang, haruslah didukung dengan aplikasi digital yang bisa dipantau dari mana saja dan tentunya kapan saja. Di sini, motor langsung diperlukan agar semua prosesnya berjalan lancar. Di konti saya ini, saya sudah menggunakan sistem barcode yang saya tanam di mesin cuci dan mesin pengeringnya. Otomatis, ketika ada pelanggan cuci, kemudian bayar, kemudian timbul barcode, itulah yang bisa untuk membuat operasional mesin cuci dan mesin pengeringnya. Tanpa ada pembayaran, tanpa ada dimasukin ke aplikasi, maka karyawan tidak akan lagi bisa menghidupkan mesin cuci atau menghidupkan mesin pengering. Ini tentunya suatu usaha atau proses yang harus saya buat di usaha bisnis rauti saya. Karena apa? Saya maunya semuanya bisa terkontrol, bisa dihitung, bisa dievaluasi, dan juga bisa direncanakan. Banyak banget teman-teman yang gagal menerapkan scale up manajemen bisnisnya, manajemen laundry-nya. Karena apa? Gagal membuat sistem, gagal membuat aplikasi digitalnya, gagal membuat organisasi karyawannya, sehingga di sini terjadi fraud, terjadi penggelapan, terjadi juga penemukan-penemukan masalah, yang akhirnya jadi gunung es yang suatu saat bisa mencair, meledak, kemudian akhirnya karyawannya keluar, bisnis rautinya jadi tutup. Di sini juga, kita harus ceroti bagaimana sebuah SOP laundry berjalan. Dari mulai buka toko, kemudian proses mencuci, proses ngeringkan, sampai proses nanti tutup kembali jam 10 malam, atau jam yang kita tentukan, itu semuanya bisa dimonitor owner, dari manapun dan kapanpun. Nah ini penting. Kenapa? Tugas owner sudah jadi pilot. Pilot itu apa? Bisa memonitor seluruh bisnis laundry-nya, secara real up to do, secara real time, kapan saja, di mana saja, sehingga bisa membuat usahanya berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan dari awal. Ini penting. Kalau Anda tidak bisa membuat manajemen yang terukur, yang mengikat, yang juga bisa mudah dipahami oleh karyawan, maka jangan salahkan karyawannya. Kalau nanti keluar masuk, banyak kecurangan, karyawannya bekerja tidak sesuai dengan SOP, karyawannya nanti ada boss-nya, dia kerjanya rajin, tidak ada boss-nya, dia kerjanya semau gue, atau main handphone, segala macam. Tentunya, owner lah yang bertanggung jawab, dalam membuat SOP-nya, membuat manajemen sistemnya, membuat digitalnya, sekaligus membuat pengawasannya, bagi usaha laundry si owner tersebut. Kalau owner-nya tidak update, owner-nya tidak mau membuat sistem, tidak mau membuat digitalisasi, ya jangan salahkan. nanti karyawannya juga, kerjanya semau gue, semau apa yang dia kerjakan, semau juga apa yang dia niatkan kerja di situ. Di sini pentingnya owner adalah, ketika buka pertama, dari bulan pertama sampai bulan ke-6, jangan lupa, ditempel terus, dipastikan terus, bahwa SOP-nya bisa dimengerti, bisa dilaksanakan, dan bisa dipahami oleh, karyawan-karyawan laundry-nya, yang begitu tersebut. Selama 6 bulan itulah, owner akan membuat, karakter perusahaannya seperti apa, budaya laundry-nya seperti apa, SOP manajemen laundry-nya seperti apa, itu yang menanamkan adalah, owner di 6 bulan pertama. Setelah itu, barulah, pelan-pelan owner akan mengurang dominasinya, owner akan mendelegasikan ke, supervisor-nya, ke operator-operatornya, dalam membuat, atau menjalani, business laundry-nya. Kalau sudah 6 bulan, kemudian udah pelan-pelan, bisa didelegasikan, bisa didelegasikan, maka, si karyawan, si supervisor, akan mengerti, oh ternyata, owner-nya maunya seperti ini, ini seperti ini, ya itu nanti, tinggal dibuat sebuah video pak. Video, yang terus dibutar, terus menerus di outlet, yang nanti juga akan di, pahami dengan mudah oleh, si karyawan laundry, yang ada di outlet kita. Tentunya, ini menjadi, patokan dasar, menjadi, sebuah, manajemen dasar, ya itu apa, ya itu apa, owner mampu membuat, manajemen, SOP yang, terikat, dan terukur. Di sini makanya, saya sering ingin, bukan, jangan pernah lagi, buat SOP itu, pakai tulisan, tapi mereka apa, tapi pakai video. Pak, bikin videonya susah, sekarang, tidak usah susah, tinggal buka YouTube-nya, mentor laundry channel, di sini sudah saya share, dari, 7 kiluan, SOP dasar, bisnis laundry kiluan, dari mulai, dari nerima, orang masuk, kemudian nimbang, segala macam, sampai nanti nyuci, neringin, nyetrika, sampai kembali ke, di, cuciannya tersebut, dikembali ke customer. ketika nanti, dia selesai semuanya, mengembali ke customer, apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Itu semua ada, standar, operation procedure-nya. Silahkan tinggal dicari di, YouTube-nya, Mentor laundry channel. Ada SOP kasir, SOP nyuci, SOP nyetrika, dan sebagainya, dan sebagainya. Demikian, sharing-nya, terus belajar, agar terus banyak dapat ilmu, terus, silaturahim, agar terus banyak dapat solusi, dan terus action, agar terus banyak dapat cuan. Mentor laundry channel, gaspol. Terima kasih telah menonton!